Dari dulu sampai sekarang, kemudian bertemu dengan ancaman peluang iklim, cuaca kacau, lalu bagaimana masyarakat di delapan desa ini, beradaptasi untuk mengembangkan model pertanian yang lebih arif, lebih ramah dengan iklim itu. Walaupun belum maksimal, walaupun belum semua praktekan, baru satu-dua orang yang lakukan dan juga masih harus kita benahi, tapi pengetahuan itu sudah ada, ada pengetahuan lama tentang iklim, kalau matahari sudah turun di atas laut, kalau matahari sudah turun di sini, dia sudah kena di atas laut, artinya siap di atas tanam, karena mungkin ujian tiba, itu pengetahuan. Dalam buku-buku tidak ada, jadi orang satu-satu, oh dia sudah di ujung ini, ini lagi satu-satu dia geser masuk laut, artinya musim-mudahan tiba. Dia pulang, dia sudah naik di atas tanam, itu mengatakan dia kena tanam, tanam sudah panas, maka musim kemarahan. Itu pengetahuan yang akan didapatkan di sini. Ada juga tohon tertentu yang kalau dia sudah ukur dan mulai bersemi, ditandanya musim hujan akan datang, dia tanam sudah. Kalau sekarang ada itu perkiraan, ramalan, analisa dari BMKG, kemudian tidak ada BMKG, tapi dulu tidak ada BMKG, setiap orang tanam untuk waktu. Sekarang mereka akrab dan alam, mereka baca tentang alam. Kemudian dari situ ada inovasi. Pengetahuan-pengetahuan itu, kami kumpulkan dan di posi waktu ada tiga orang yang berceritera, mewakili semua. Tiga orang bercerita. Satu senior saya, Bapak Sandir, berdiri. Ini penceritera, dia akan bercerita. Yang kedua itu, jangan-jangan ketawa dan jangan iri hati, siapnya Om. Om Stefan, ada kan di sini? Tidak ada ya. Om Stefan, itu penceritera. Nah ini, siapnya mama tua, mama tua, mama tua, ketawa-ketawa ini. Om hebat. Yang ketiga itu, siapnya mama Om juga. Mama Deta, ada di sini? Nah itu, karyal, ikut lupa undang orang-orang penting itu. Harus ingat hadir. Mereka tiga dibantu oleh dua orang, anak muda. Jadi mereka bercerita, dua orang muda mencatat. Kedua itu pertama, Erik Lanang. Ada tidak? Itu juga penutian lupa undang orang-orang penting ini. Yang ketiga, Moni. Kristofana. Monce? Ada. Dua orang-orang muda ini yang ngobrol dengan tiga orang tua ini. Dan mereka bercerita tentang tanda-tanda alam, musim lalu, tangan. Kemudian bagaimana berkecok tanah. Lalu itu diserahkan kepada saya. Lalu kami sudah dokumentasikan buku kan dalam buku. Beri SDM. Sekarang dijual di Sopi dan Bukalapak. Buku pencinta terisi, tapi di perguruan tinggi itu masalah sudah diwajibkan untuk baca. Untuk studi teologi apa? Sosiologi perdesaan. Saya dikontak ke dosen dari Bandung, Dr. Falsi Rahman. Nanti akan ke sini juga. Di sekolah 8, ya datang juga. Jadi yang buku itu saya wajibkan, saya pilih mahasiswa untuk baca. Itu cerita pengetahuan asli hidup masyarakat tentang alam, tentang perubahan iklim, tentang percok tanah. Itu ilmu yang paling orisi, yang dia bilang. Yang kadang-kadang kita lupa belajar ilmu orang barat. Dan kita lupa bagi 70 ilmu. Kemarin di dalam tukar tanggal 14, kami launching buku itu. Tanggal 21 besok, launching di gedung perpustakaan Lembasa. 21 besok. Saya harap karel tiga orang bapak ini diundang. Yang hadir di sana. Asli mereka uang, menaik bis. Yang hadir. Bapak Tandes, Bapak Stephanus, dan Bapak dan Mama Grandete. Juga Pak Ades. Ada yang saya launching sana. Dan kami bilang ini bukan launching, launching pengetahuan milik masyarakat. Saya cuma menulisnya, tapi itu pengetahuan milik masyarakat. Milik orang posi waku, orang wai enga, orang lera hingga, dan sebagainya. Saya minta teman-teman dari UPS, satu buku, saya mau serahkan kepada Cangat. Pada kepalanya saya akan dikirim satu juga. 14 besok. Ini adalah besok. Kita kirim satu nanti, tapi tiga kali dulu karena masih belum berosik. Jadi, selalu kita akan kirim. Ya, mari kita saksikan penyiaran dokumen. Ini isinya pengatuan masyarakat, Jendibah Pencamat, itu pengatuan bisa dipakai untuk desa-desa lain. Kalau mau replikasi, boleh. Jadi, bab pertama, kedua itu cerita tentang iklim dan berkembang tanam. Yang paling akhir itu adalah inovasi baru untuk bertani berkelanjutan tanpa tebas dan bakar. Jadi, kita harapkan bahwa ke depan itu pemerintah tidak repot dengan kita untuk tangkap karena kita salah bakar lalu munulah bekas, lalu terbakar. Karena bertani tidak terbakar. Kalau kita tahun yang ketiga, tanah sudah kurus. Tapi ilmu yang dihasilkan masyarakat ini, tahun yang ketiga dia makin subuh. Terus dia makin subuh, makin subuh, makin subuh, karena tidak bakar. Yang air tersimpan di kebun satu jam dulu, dia tidak hanyit bawah humus ke tali. Ini orang ingat, kalau hujan turun itu, banjir itu warna apa? Kalau demanya itu, warna hujan itu kan bersih turun. Karena tanah itu dia hanyit, itu warna apa? Coklat. Itu humus tanah dibawa pergi. Humus tanah dibawa pergi. Namanya pertanian konservasi. Jadi kita bertani sambil mengkonservasi tanah. Jangan bakar supaya kotoran-kotoran yang bisa itu. Bisa sampai panen yang terbalut, dia berfungsi, menahan supaya humus tanah jangan hanyut. Sini kita tersimpan di kebun. Kemudian dia lapuk, dan menjadi lapisan humus yang baru. Jadi kita berkebun terus tempat yang sama. Kita tetap melu bahwa, Saya sering itu, tidak dilarang juga, tapi ditelepon. Besar, ini ada segala ini, lalu itu, minta mempernyak kebun. Aktif bahkan sudah ada kebun itu, dia pindah. Kajian pindah. Tempat yang sama, sampai diterpun tahu. Diceritakan. Lalu, yang terakhir ini, saya senang-senang penerimaan tadi. Sesenang karena apa? Itu saya harus sedari, nikah ini bisa menari. Bagus, ya. Paling dapat lagi, ya. Nah, itu. Baru-baru itu, bagus, ya. Beloh-beloh, sepatah, beloh, beloh-beloh. Baru mereka punya cara goyang, ah, bagus. Terima kasih. Maksudnya begini, kalau besok, itu, Mas Yuswadalang, kita serima mereka di sini, orang-orang kementerian yang datang, itu, yang ini dipoleh sebagus lagi. Sebenarnya, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi, sama masyarakat yang leluh ke sini itu, itu diterima dengan cara begitu. Bila pun dibuat lebih bagus lagi, bila pun rombongan diperbanyak, sehingga rame. Dan jangan perempuan saja, ada laki-laki juga, sehingga kalau Juri besok, mungkin minggu kedua, saatnya terima mahasiswa yang diantar oleh staff Kementerian BDNK, dan juga dosen dari Lerau, itu terima dengan cara seperti ini. Lalu yang kedua, saya mau sampaikan, berkita-kita orang-orang pada lokal sebentar. Tapi, satu pesan di program magang bersertifikat mahasiswa ini adalah, selama satu semester, mereka hidup di sini itu, jangan kasih mereka makan beras yang dibeli di pasar. Pesannya itu, pesan penting. Dan jangan kasih makan mereka rosi dan kue yang dibuat pakai gandum. Jadi, kalau beras ada, boleh, tapi beras tumbuk yang ladang kita punya. Jagung, kubian, tuak, tapi jangan buat kena mabuk. Tuak itu juga pangan. Ya, pangan lokal. Dalam tuak, dalam padi, dalam biji-bijian itu, ada teknologi, ada pengetahuan. Yang bahasa iris tuak itu, pernah sekolah, kan iris tuak? Ada teori, cara naik giri, cara ponas, tidak ada. Itu namanya pengetahuan milik masyarakat. Yang kalau itu dilakukan lagi, dia hilang. Dia hilang. Banyak pengetahuan hilang. Karena pelakunya, dia ada lagi. Pesannya pengetahuan tempat bersih, jadi parang dan coba, jadi sekiranya sudah hilang. Karena bab ladis pergi. Makanya kita beli parang di Belandoni, di pasar, beli di Lo Lebang, langsung ke tempat. Saya peduli dengan cara bertani di bagian tiga buku ini, itu kita akan tinggalkan banyak alat pertanian yang rumit. Karena tidak perlu potong kayu lagi to, untuk buat kebun baru. Maka parang juga boleh, bukuensi, berpelan-pelan. Itu saja, saya senang saya lihat acara hari ini. Eficienya tadi, Bapak Meus, karena bisa juga ya, belajar gimana? Sampai with, bukannya raganya kemarin, dia lihat giri, mirip-mirip-miri sisplai. Terima kasih semuanya ya. Tenang sekali hormat untuk Mitrud Puaっていう, selamat menikmati baik, mari kita berikan aplaus untuk pemiliki baik pemiliki mungkin rasa kecewa sedikit karena bangun yang dilumbung tahun 99 sekarang sudah tidak ada lagi ya ada yang masih ada tiang sebelah ada yang sudah tidak ada lagi tidak dirawat itulah wajah kami orang posi wadu tetapi hatinya tidak akan rusak selamat menikmati